Ya, pandemi COVID-19 belum tuntas, namun kasus demam berdarah denghi di Indonesia terus meningkat. Ya, dan untuk itu, NSS mengusung kampanye Wujudkan Indonesia Bebas Denghi yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, luncurkan mobil edukasi keliling guna menekan angka kasus DBD di Indonesia. Jumlah kasus terpapar demam berdarah denghi di Indonesia kian alami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, secara akumulatif terhitung hingga akhir Juni 2022, terdapat sebanyak 52.000 lebih kasus terinfeksi dengan 488 kematian akibat DBD di seluruh Indonesia. Satu bulan jelang peringatan ASEAN Denghi Day 2022, NSS hadir untuk mengwujudkannya melalui program mobil edukasi keliling. Mengusung kampanye Wujudkan Indonesia Bebas Denghi, kegiatan edukasi akan berlangsung mulai 5 Juli hingga puncak hari nyambut dunia pada 20 Agustus mendatang. Ya, jumlah mobilnya sebenarnya ada satu, jadi mobil ini akan keliling ke kota-kota tersebut ya. Karena yang penting itu sebenarnya bukan jumlah mobilnya, tapi berapa orang yang akan menjadi target edukasi. Nah, ya, jadi kita sudah menetapkan target ya selama satu setengah bulan itu ada 35.000. Baik anak sekolah dasar maupun orang tua maupun yang di rumah sakit yang akan menjadi target dari edukasi. Dan juga bukan cuma itu, kita akan mempublish ya lewat rekan-rekan media semua berita-berita isinya edukasi-edukasi ini dan itu akan mentargetkan reach sekitar 30 juta orang. Mobil edukasi keliling ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan guna mengimbau masyarakat terkait pola perilaku hidup bersih dan sehat serta pencegahan DBD mulai 3M+. Kegiatan-kegiatan harus kita efektifkan, harus kita masifkan untuk menanggulangi angka endemis demam berdarah ini yang berjalan sepanjang tahun. Jakarta, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, dan Malang merupakan lima kota utama yang akan disinggahi mobil edukasi keliling Enesis. Secara bertahap, Enesis akan menyasar lebih dari 100 titik kota di seluruh Indonesia untuk membantu mengedukasi masyarakat hingga akhir tahun 2022. Mengatasi masalah DBD bukan merupakan hal mudah, tapi kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sejumlah pihak akan perlahan membantu meningkatkan kesadaran dan mengurangi jumlah kasus demam berdarah denggi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!